Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, kembali membuat pernyataan tegas yang ditujukan untuk kelompok Hamas. Ia menyebut bahwa serangan yang dilakukan kelompok Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, akan diperingati sebagai hari yang mengawali kehancuran Hamas. Ini bukan kali pertama Minhan Israel mengeluarkan ultimatumnya dalam konflik yang terjadi antara Hamas dengan Gaza. Sebelumnya Minhan Galan juga sempat menyampaikan dua opsi tersisa bagi kelompok Hamas. Kala itu Galan menegaskan bahwa Hamas hanya mempunyai dua pilihan yakni mati di tempat mereka sendiri atau menyerah tanpa syarat. Sedangkan sebelumnya Minhan Galan memperingatkan ke Hamas bahwa operasi yang dilakukan Israel tidak akan mencapai kata tuntas bila kelompok tersebut belum berhasil mereka lenyapkan seluruhnya. Sementara itu jumlah korban tewas di Gaza akibat serangan Israel terus bertambah. Kementerian Kesehatan yang dikendalikan Hamas pada minggu 22 Oktober 2023 mengatakan sedikitnya 4.000 lebih orang telah tewas di Gaza sejak dimulainya perang. Dari jumlah tersebut dilaporkan bahwa lebih dari 1.800 korban tewas adalah anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.